Yo, hey guys, this is Mike Denaldi dan kembali di channelnya GMX Phantom TV kali ini gue mau ngajak kalian lagi-lagi bereksperimen dengan track yang gue balik arahnya ya dan kali ini gue ingin mencoba di Baku temen-temen, gue penasaran gimana kalau ngelewatin Castle Section tapi kebalik temen-temen ya, langsung aja tanpa banyak bacot coy, kita coba ke Baku City Circuit let's go jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel GMX Phantom TV like, komen, langsung aja ini dia Baku Reverse, here we go oke temen-temen, kita udah berada di Baku dan mungkin kita satu lap dulu di Bakunya temen-temen ya satu lap dulu di Baku biasa temen-temen ya, jadi let's see mungkin buat temen-temen yang lupa atau tidak familiar dengan track yang namanya Baku City Circuit ini gue akan ajak kalian nyentuh dinding dikit tadi untuk keliling satu putaran di Baku secara normal temen-temen ya nanti kita akan coba reverse dan DRS dari belakang tadi menuju garis startnya ini disini jadi emang gila ya panjang banget guys kalian bisa lihat DRS-nya oke ini bukan waktu terbaik gue tapi ya gak apa-apa cuma mau ngajak kalian keliling aja temen-temen di Baku ya alright DRS open lagi ini DRS yang kedua lurusan yang kedua temen-temen hati-hati sini harus breakingnya jangan sampai telat nicely done ini sektornya kotak kalau dilihat dari atas temen-temen ya sektor satu menuju sektor kedua oke nah ini sektornya aja udah tricky banget ya apalagi kalau misalnya dibalik temen-temen ya tuh check in nicely done gua udah minus 0,7 jadi best lab gua temen-temen oke nah ini dia sektor yang menjadi momok ya castle section kalian bisa lihat seberapa sempitnya tadi dan gua agak sedikit oleh kita di exitnya it's okay kayak lagi ini bukan cepet-cepetan temen-temen ya gua cuma ingin nunjukin kalian baku seperti apa alright breaking disini banyak sekali korban jiwa disitu temen-temen ya yang gak korban jiwa sih tapi yang nubruk banyak lecler, lanstrol dan lain-lainnya castle juga lecler sempat nubruk disitu dan itulah guys kurang lebih satu lab di baku city circuit ya oke dan DRS open kalian bisa lihat waktunya kurangin aja dua detik tuh gua lebih lambat dua detik dari best lab gua temen-temen boom tuh 142 best lab gua 140 ya oke sekarang yang keseruannya guys bentar kita ada javu dulu deh eh eh Mercedes oke balik kita sekarang ya oke kalau gitu kita akan coba baku dari belakang guys DRS open disini let's go penasaran guys ya baku kalau dibalik apakah seru guys oke lurusan yang sangat panjang disini oke DRS nya pun kebalik guys ya eh mana nih oh ini oh ini masih flight out kah oke harusnya kalau dibalik tuh bisa flight out disitu temen-temen oke ini tricky banget up the hill ya jadinya tuh tanjakan jadinya naik oke ini braking nya dimana oke disini oke so far gua masih survive temen-temen kita lihat bisa flight out gak disini oh bisa guys masih bisa flight out wah keren boy ah oke kesel section guys here we go berhasil guys gua berhasil gak berhasil guys ya too early to speak too soon too soon guys aduh tapi kesel section nya kita berhasil guys ya oke gua ada salah disitu kita lanjutin dulu kita lanjutin dulu lantai dulu ini check in guys oke yup kayaknya check in nya susah ya ini sektor-sektor ini udah mulai susah temen-temen kayaknya ini masukin sektor kotak ya turn 1,2,3 oke DRS open go gila DRS nya kebalik guys ya oke braking nya dimana ini aduh karena kebalik gak ada gak ada tanda braking nya temen-temen ya karena kan dibalik gak ada ih nyangkut gua mobil gua nyangkut guys tuh gigi satu gak mau jalan wah reset to track nyangkut guys mobilnya guys oke kita do Sebastian Vettel alright itulah satu lap yang masih belum sempurna temen-temen sekarang kita ulang lagi ya ini dia here we go di address open let's go mencoba untuk membalik track baku susah loh temen-temen ya ini track nya menurut gua kalo dibalik susah ya oke halal lebih gampangkan Monaco kalo kata gua ya susah banget ini oke coba flat out disini gak bisa guys gak bisa di flat out ya disitu gak bisa di flat out kalo dibalik bisa ya aneh banget ya alright oke masih cukup aman up the hill sekarang yes cukup tricky guys ya disini bisa flat out nih yang ini bisa flat out cuma breaking nya harus kita perhatikan jangan sampe terlena dengan gas nya dulu nah disini kita mulai breaking alright castle section temen-temen aduh gua nyentuh dinding oke kita lanjutin dulu masih belum sempurna oke kita coba breaking disini wuuu tajem sekali tikungannya jadinya ya tapi kita berhasil melewatinya oke check in hati hati nice ya of course ini bukan waktu terbaik pastinya temen-temen tapi kita berhasil melewatinya walaupun masih terkena dinding tadi beberapa oke santai dulu biar us open let's go masih mulus sementara ini temen-temen nah ini breaking nya gimana oke berhasil feeling gua nah itu feeling temen-temennya gak bisa itu oke ini kecepatan breaking nya gua oke percobaan ke dua ya eh ketiga nih oke kita gas lagi temen-temen ini dia percobaan ketiga sekarang bagaimanakah kalau misalnya gua udah lumayan ngerti nih anjelas ini udah gak bisa di flat out disini lepas gas dikit turun gigi dikit nice itu baru bener temen-temen oke up the hill oh aduh aduh oke kita rewind dulu temen-temen karena tuh gak bisa di rewind guys gak bisa di rewind oh iya ini kan reverse ya jadi tadi itu gua yang terjadi adalah gua grinding di atas kerb temen-temen kalian lihat nih 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 tuh gua naik atas kerb mobilnya terbang guys tuh ternyata gak boleh naik atas kerb guys oke baiklah kita ulang lagi temen-temen ya kita ulang lagi gak boleh naik atas kerb guys oke baik 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 nah ulangnya dari sini guys oke kita potong aja oke guys kita udah sampai disini kita akan mencoba untuk mendapatkan lab yang bagus let's try oke oke dia harus open here we go kita ancap gas mari kita coba temen-temen apakah bisa jangan sampai naikin kerb lagi ya kita udah belajar tadi hati baku city circuit reverse oke nice wuh oke jangan naik kerb jangan naik kerb nice nah ini bagus temen-temen ya oke kovar so good hati-hati tembok waduh kena dikit kena dikit temboknya temen-temen aduh gak perfect dong ya oke itu gak kena tembok aman ah gak kena apexnya oke castle section nice mulus somehow castle section kita oke oke nice sisanya cukup lumayan check in hati-hati oke gue fokus banget nih cukup bagus nice wuh oke breaking di papan emirates lancap gas lancap gas dia harus open oke sepertinya cukup udah cukup bisa gue guys ternyata gak terlalu lama ini doang nih breakingnya oke oke sekali lagi guys terakhir oke for the last time here we go sekarang akan gue hitung ya berapa kan gue 140 tuh kalau misalnya dibalik berapa ya nanti akan ada timernya manual temen-temen di editing oke here we go fokus dulu baku city circuit dibalik ya unik juga sebetulnya oke nice santai yep so far so good oke gak kena tembok ya aman ambil white oke nice job wuh jati castle section nice nice yep tajem banget disitu tapi kita berhasil oke chicane nice gak nyentuh tembok dulu yang penting temen-temen mulusin dulu oke nice dia harus open here we go last few corner depan nice wuh ngeremnya pas banget yep final turn and finish wuh ya gue gak tau waktunya berapa nanti ada di editing temen-temen tapi kurang lebih seperti itu baku dibalik menurut kalian gimana tracknya experience Azerbaijan kalau dibalik temen-temen ya kalau menurut gue sih kayaknya harus ada track yang kalau misalnya gak tau kapan ya tapi harus ada track yang dirancang untuk bisa dibolak-balik temen-temen kayaknya seru ya kalau misalnya ada track di real life yang dirancang untuk bisa dipake untuk bolak-balik gitu itu kayaknya bakalan seru deh dan kalau kita eksperimen ini udah eksperimen kedua ya yang pertama Monaco yang kedua baku itu possible-possible aja temen-temen ya kalau dibalik gitu ya jadi menurut temen-temen gimana apakah kalian setuju dengan pendapat gue tulis aja di kolom komentar dan menurut kalian gimana tentang baku kalau dibalik apakah bagus apakah berpotensi menurut kalian kalau menurut gue masih ada potensinya karena gimana-gimana ini track lurusannya masih panjang banget apalagi tadi belokan yang awal-awal kalau dibalik itu seru banget temen-temen ya dan ya tulis aja di kolom komentar thank you so much yang udah nonton kita akan ketemu lagi di eksperimen eksperimen berikutnya bye-bye selamat selamat-selamat selamat menikmati